Intro Ya jadi hari ini Love Me Goes To School Love Me Antibacterial Spray Saya lagi mau semprot-semprot nih Mau semprot-semprot Love Me Organic Antibacterial Spray Goes To School Jadi di Lip School di Menteng ini Saya hari ini ke sini Kemudian di sini ada performance Lagi ada acara Natal Anak-anak tadi lucu-lucu banget Udah perform Natalan Nah kita harus memperhatikan kesehatan anak-anak ini Kenapa? Karena kan banyak sekali ruangan Dan sekolah-sekolah yang indoor nih ya Seperti ini nih Jadi ada AC-nya Ada ventilasi tentunya Tetapi Kalau ada infeksi Batuk, pilek, demam, diare Nah itu gampang banget menular Dari anak ke anak Ataupun dari guru atau karyawan ke anak Itu gampang sekali menular Apalagi anak kecil Tau dong dari tahan tubuhnya kan rendah Gampang sekali menular Infeksi-infeksi seperti itu Karena itu Harus ada antibacterial spray Kenapa? Karena kita penting banget menurunkan tingkat infeksi pada anak-anak Karena Kalau mereka infeksi Mereka akan turun ke pintarannya Karena infeksi itu bisa sampai kemana-mana Jadi misalnya infeksi batuk pilek Itu bukan cuma di saluran napas Tapi bisa ke seluruh badan Bisa ke kuping Infeksi telinga Dan semuanya itu nanti bisa menurunkan daya pintar-kepintaran mereka Daya pikir mereka Daya belajar mereka Kalau terus-terusan sakit Belum lagi biayanya Ke dokter Sekarang kan mahal Obat-obatan mahal Apalagi dokter sekarang suka kasih antibiotik langsung Wah nanti anaknya jadi kebal Nah makanya gak usah sampai sakit Kalau bisa kita langsung spray aja Dan saya kebetulan menurunkan hobinya dia Saya tuh suka orangnya berdansa, operet, menari Dan saya juga suka ngomong juga Makanya sekarang saya jadi presenter juga kan Karena saya suka ngomong Dan itu dari kecil saya udah dibiasakan untuk ikut sanggar Waktu itu ada sanggar-sanggar rila Pimpinan Maria Ibu Maria Tansil Tapi sekarang kan beliau dan anaknya udah gak aktif lagi bikin sanggar Sekarang banyak juga sanggar-sanggar yang budaya Indonesia Untuk anak-anak itu juga bagus Karena kita itu dari kecil itu harus dibiasakan banyak aktivitas Gak bengong ya Daripada kita bengong atau mau ngapain Malah melakukannya yang enggak-enggak Mendingan anak kecil itu diisi semua aktivitas yang padat Penuh bambaca misalnya berolahraga Termasuk juga kalau yang anak-anak perempuan mungkin suka menari Berdansa, bernyanyi, berdrama Operet-operet itu juga bagus untuk bekal-bekal masa depannya Itu juga bagus untuk kepercayaan dirinya Sebenarnya Dan juga bagus juga untuk dia merasa disukai dan dicintai oleh teman-teman Jadi seperti mengasah EQ Karena kita tuh sebagai manusia kan gak cuman mengasah harus IQ aja Jadi gak belajar doang Tapi juga EQ, emotional, good passion Jadi untuk kepintaran secara emosional Gimana caranya kita bisa bergaul sama orang lain Networking, bisa sosialisasi Itu penting sekali untuk masa depan anak tersebut Juga harus tetap kebersihan Kebersihan lingkungan dijaga Gitu ya Kalau saya sih bawa antibacterial spray Love me kemana-mana juga Karena kadang-kadang kan hotel kita atau tempat bermain Kadang-kadang gak bersih ya Atau tempat-tempat umum tuh gak bersih Jadi kita spray dulu lingkungannya Atau misalnya mobil sewaan Atau hotel yang kayaknya gak bersih Dengan love me antibacterial spray Karena kita gak tau kan Wah siapa yang tinggal di tempat hotel ini sebelumnya Atau yang pake mobil sewaan ini sebelumnya Jadi tetap sewa kemana-mana Love me antibacterial spray dulu Sub indo by broth3rmax